terkait metabolit primer dan sekunder ini kita lanjutkan contoh-contoh yang masuk ke dalam metabolit sekunder yang pertama adalah terpen isoprene ada monoterpen ada diterpen ada triterpen itu terkait dengan isoprene yang dia miliki banyak atau sedikit dari struktur isopren terpenoid unit-unit terpenoid ini kita sebut sebagai isoprene isoprene tadi itu adalah unit-unit dari terpenoid isoprene nah ini ya sehingga terpenoid jadi terpenoid juga disebut sebagai isoprene isoprene ini adalah struktur isoprennya struktur isoprene terdiri dari 5 karbon 5 karbon 1 2 3 4 5 5 karbon dan juga 8 hidrogen 2 3 ini kan 5 7 8 eh sorry ini rantainya ada ini 4 ya jadi ini 8 oke nah isoprene atau unit C5 ini dapat berasal dari jalur biosintesis isoprene tadi ya C5H8 C5H8 itu bisa berasal dari biosintesisnya adalah biosintesisnya adalah biosintesis asam asetat atau mevalonat dan ini tadi MEP ya MEP nah ini dia bisa berasal dari biosintesis tersebut nah pada saat pembentukan terpenoid unit-unit isoprene ini ya C5H8 itu adalah struktur isoprene itu biasanya dihubungkan dari dengan cara kepala ke ekor ya jadi nanti kita akan kenal ya unit pembangun dalam biosintesis terpenoid itu ada namanya IPP isopentenil difosfat atau DMAPP dimethyl allyl difosfat nah ini adalah C5 C5 unit pembangun kenapa C5? karena struktur dari isoprene ya merupakan unit terpenoid itu ada C5H8 oke nah ini adalah mevalonat jalur mevalonat ya nah ini tidak ini ya tidak terbaca ya kalau di Anda oke nanti untuk jalur mevalonat ya ada mevenot kinase dan lain sebagainya akan saya share ulang ya untuk PPT ini terkait jalur mevalonat jadi perlu diketahui saja ada di sini adalah yang hasil ya terpenoid tadi bisa didapatkan dari jalur mevalonat untuk biosintesis tersendiri nanti kita ke semester selanjutnya hitungannya nah di sini ada jalur MEP methyl eritrol fosfat ya jadi di sini dia virufat dari virufat ya tadi dia melibatkan apa IPP ya isopentenil di fosfat nah di sini kemudian karena ada enzim deoxy O selulosa 5 fosfat sintase dari virufat yang dia melibatkan TPP dan CO2 dia membentuk C2 unit C2 yang aktif kemudian dengan adanya deoxy selulosa 1 deoxy D selulosa itu bisa dari glycerol dehid 3 fosfat tadi ya nah kemudian dari sini dari sini dia akan menghasilkan yang namanya 1 deoxy D selulosa jadi enzimnya masih bekerja ya dibantun NADPH dan juga NADP ya kemudian disini ada 2C methyl di erythrol akan menghasilkan ya me bukan menghasilkan dibantu oleh adanya isopentenil di fosfat jadi disini kan ada tadi unit pembangun dalam biosintesis ada isopentenil di fosfat nah ini terkait biosintesis dari terpenoid nah untuk isoprenoid nah isoprenoid ini ada jalur mevalonat dan juga asetil koa ya yang melibatkan ada mevalonat asit atau jalur mevalonat dan juga disini piruvat ya dihasilkan adalah OMAP ya OMAPP dimethyl di fosfat ya dan juga isopenten di fosfat IPP IPP ya IPP dan DMAPP oke nah kita belajar ke penggolongan terpenoid penggolongan terpenoid itu terkait isoprene unit yang dimiliki ya nama terpenoidnya terkait tidak lepas dari unit isoprene dan juga atom karbon yang dia punya ya tentu saja kalau satu isoprene isoprene tadi rumusnya apa C5 H8 ya kan berarti kalau satu unit isoprene ya satu unit C5 H8 ya nah namanya isoprene atau nama lain ini contohnya isoprene ya namanya hemiterpen kalau dua struktur isoprene dua unit isoprene berarti C10 H16 karbon atomnya 10 betul kalau tiga unit isoprene berarti C15 H24 empat unit isoprene C20 hanya 32 dapat dipahami ya penamaannya juga terkait isoprene unitnya ya kalau dua ya dua itu malah namanya apa namanya monoterpen kalau tiga sesquiterpen kalau empat diterpen dan lain sebagainya nah politerpen kok dia lebih dari 40 nah ini penamaan dan juga contohnya ya oke tadi isopentenil difosfat IPP dan juga DMAPP dia yang berkaitan dengan 5 karbon ya penghasil terpenoid ya nah dari dimethyl difosfat ini dibantu oleh IPP ya dia akan menjadi geranil difosfat atau GPP contohnya tadi kan ada kemudian dua kali proses atau dua kali molekul IPP dia akan menjadi FPP C15 ya C15 karbonnya atau isoprennya 15 isopren berarti 3 unit isopren ya kalau disini 2 unit isopren terus ini 3 kali IPP dia akan menghasilkan karbon 20 atau 4 unit isopren geranil geranil difosfat atau singkatannya GQPP dia akan menghasilkan monoterpen kalau C10 kemudian C15 sesquiterpen skualen kalau karbonnya 30 isoprennya ya ada berapa itu berarti 6 ya 6 unit isopren nah skualen bisa juga dia tetrapen ya nah kalau 20 berarti 4 unit isopren dia diterpen nah kalau 2 kali mengalami 2 kali metabolisme gitu kan dia akan menjadi piton C40 atau tetrapen ya berarti dia memiliki berapa unit isopren 8 ya nah beberapa contoh terpenoid yang bisa kita manfaatkan ya untuk obat jadi untuk metabolit sekunder tadi memang dia tidak esensial tapi pada dasarnya manfaat dari metabolit sekunder ini bisa digunakan untuk obat nah kita masuk ke metabolit sekunder dulu secara khusus ya yaitu kita kenal contoh-contoh yang masuk monoterpenoid disini monoterpenoid ya jadi disini adalah sineol atau eukaliptol biasanya kalau kita anda dengar eukaliptol itu ada hubungannya enggak ya bu dengan eukaliptus ya eukaliptus itu ada hubungannya ya eukaliptus nah eukaliptus disini dan minyak ciri lain ya berarti kalau monoterpen itu adalah senyawa-senyawa yang disini memiliki aroma yang khas ya kalau dia memiliki aroma khas dia tidak lepas dari ciri khas dari senyawa tersebut adalah volatile oil senyawa yang mudah menguap nah contohnya disini adalah minyak minyak eukaliptus ya nah proses prosesnya untuk apa untuk mendapatkan minyak proses ekstraksinya adalah destilasi ya ada berapa proses ekstraksi yang bisa kita gunakan ya yaitu maserasi ekstraksi eh ekstraksi proses ekstraksi ada maserasi perkulasi dan lain sebagainya gitu kan ya tergantung apa pemilihan proses ekstraksinya tergantung kandungan senyawa yang ingin kita pisahkan atau kita ambil dari suatu tanaman obat nanti kalian akan belajar lebih detail di fitokimia ya nah destilasi ini adalah metode ekstraksi yang paling sesuai kalau kita gunakan untuk melakukan penyulingan ya istilahnya destilasi atau penyulingan uap dan daun segar nah disini ada eukaliptus gobus atau species eukaliptus eukaliptus yang lain kemudian sineol disini sineol eukaliptus itu ya baunya yang aromatis dan baunya yang ini ya baunya yang khas sekali itu bisa dimakotkan untuk inhaler hidung ya untuk meledakan melegakan pernafasan di hidung biasa juga untuk bisa untuk semprot untuk antiseptik berdasarkan beberapa penelitian ya kemudian anestesik tapi anestesi ringan ya untuk hidung ya dan juga tenggorokan nah disini inhalasi untuk menstimulan ekspektoran pada bronchitis jadi untuk apa ya menghilangkan lendir-lendir ya lendir-lendir kalau dia pada pasien bronchitis nah ini penggunaan dari senol ya eukaliptol pada tanaman yang mengandung kandungan terpenoid disini lebih khusus ke monoterpenoid kemudian dia masuk camomile sesquiterpen sesquiterpen ya ada silahkan tadi dilihat kembali apa perbedaan monoterpen sesquiterpen berapa unit isoprene yang ada disitu berapa karbon yang ada disitu ya nah kalau contoh sesquiterpen disini ada camomile bunga camomile ya biasanya memang dimanfaatkan adalah bunganya bunga camomile mungkin ada yang pernah melihat ya dari matrisia rekutita lain ya dari famili astracee ya astracee itu sejenis bunga-bungaan ya disini camomile ini dikeringkan ya dikeringkan menjadi suatu bahan obat kalau di jenma memang disebutnya camomile ya atau matrikaria ya dia memiliki efek karminatif ya spasmolitik dan juga anti-inflamasi ya anti-inflamasi untuk radang dan lain sebagainya ya nah camomile itu biasanya diberi label ginseng dari Eropa ya padahal dia bunga tapi ada beberapa yang melabelkan dia ginseng dari Eropa nah kalau untuk yang ada di pasaran ya biasanya ada teh camomile ya teh dari bunga camomile karena memang proses dari pembuatan teh ini kalau dia dibuat dalam bentuk sediaan teh itu dia dikeringkan nah tapi dalam proses pengeringan ini ya dalam proses pengeringan ini juga kita harus memperhatikan suhu untuk mengeringkan bunga camomile apa sih kandungan terpenoid sesku terpenoidnya itu supaya tidak hilang ya tidak tidak hilang apa namanya senyawa-senyawa yang dikandung dari camomile tersebut nah ini kita seharusnya memang paham karakteristik dari senyawanya bagaimana untuk membuat suatu sediaan ya kalau dari bahan alam yang baik tapi nutrisinya tidak hilang supaya apa efek terapi yang diinginkan sampai gitu kan ya tadi camomile efeknya apa efek terapinya karminatif spasmolytic anti-inflamasi itu biar dia sampai kemudian yang selanjutnya masuk di terpenoid ya adalah taksol taksol coba dihitung berapa c-nya ini adalah rumus taksol ya di terpenoid berapa c dan juga h-nya ya terpenoid di terpenoid berapa unit isoprenya silahkan dilihat lagi nah ini taksol itu adalah di terpenoid yang diperoleh dari kulit taksus brevifolienat ya dia termasuk family taksaseai ya taksus family taksus ini tanamannya family taksus ya brevifolienat ini ya nah ini bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai anti-neoplastis apa itu anti-neoplastis ya anti-neoplastis adalah untuk menaikkan screening dari anti-tumor dari produk alami jadi jadi gini dia bisa dimanfaatkan untuk apa ya screening ya tapi anti-tumornya jadi kemanfaatan anti-tumornya ini mengalami beberapa atau pengujian-pengujian atau penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya dari produk alami yang bisa dimanfaatkan untuk anti-tumor jadi kalau anti efeknya lebih ke ini ya mencegah ya mencegah jadi preventif ya lebih ke preventif nah dapat juga digunakan untuk metastatik pada kanker rahim ya karsinoma ada beberapa penelitian yang menyebutkan dia memiliki aktivitas yang baik gitu ya untuk dosis terapi tertentu untuk mengurangi efek ya dari karsinoma atau kanker rahim nah sekarang kita masuk ke senyawa fenolik senyawa fenolik fenolik kompen ya disini anda bisa melihat senyawa fenolik itu kompleks sekali saya katakan kompleks karena senyawa fenolik itu terdapat luas sekali ya di ini di tanaman gitu kan ya nah karena juga belum diketahui secara jelas ya untuk biosintesisnya biosintesis dari fenolik kompen itu biasanya berasal dari asam diduga dugaannya dari asam aminoaromatik nah ini dari asam aminoaromatik asam aminoaromatik contohnya apa reptovan ini masuk asam aminoaromatik jadi memiliki bau yang khas vanil alanin dan juga tirosin nah ini disintesis dari jalur siklimat kemudian kita golongan dari fenolik lain yaitu fenolik sederhana ya asam sinamat disini termasuk lignin flavonoid ya ini flavonoid ada banyak sekali ya flavon flavonol flavonol anthocyanidin dan lain sebagainya dan juga tanin polimersi fenolik sederhana nah ini ini adalah fenolik kompen kita contohkan disini ada tirosin tirosin disini dia tirosin ya tirosin disini dia terjadi melalui jalur siklimat ya yang dipengaruhi oleh adanya dihidroksi penil alanin dia akan menjadi dopakuinon ya dari tirosin ya dari tirosin ini adalah struktur dasarnya tirosin jadi tirosin ini adalah ini ya tirosin nah ini adalah tirosin kemudian ada disubstitusi hidroksi ya nah disubstitusi hidroksi menjadi dihidroksi fenil alanin atau dopa oke kemudian disini menjadi dopakuinon karena apa karena disini terjadi ikatan ya jadi ikatan ikatan rantai dua disini ya nah ikatan rangkap maksudnya keton ya disini kemudian dia akan ini ya tersub NH-nya nitrogennya akan tersubstitusi juga NH-nya oke ini asam COOH ini akan berubah menjadi melanin tetapi dipengaruhi oleh namanya polimerase polimernya nah setelah itu dari dopakuinon dia akan disini substitusinya masih sama NH-nya disini ada lepas satu ya menjadi dopakrom dan indolquinon ya indolquinon karena lepas COO-nya COOH-nya lepas nanti menjadi melanin ya tersubstitusi dengan atau mengalami polimerasi menjadi melanin nah ini adalah biosintesis dari komponen fenolik ya jadi memang ada berbagai ini ya luas ya kalau kita bicara terkait fenolik ya nah asam amino aromatik fenilalanin tadi kita bicara fenilalanin tirosin dan juga triptofan itu ya itu memang fungsinya sebagai prekusor prekusor untuk berbagai metabolis sekunder yang penting nah juga juga bisa digunakan untuk prekusor ini ya atau kandungan asam amino asam amino aromatik aromatik tadi seperti fenilalanin tirosin dan triptofan itu penting juga untuk nutrisi dan juga kesehatan manusia jadi dalam pengembangan pengembangan penelitian gitu kan manfaat dari fenolik terutama asam amino aromatik karena tadi ada berbagai karena fenolik luas ya kita bagi-bagi menjadi subbagiannya nah asam amino disini bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman ya walaupun dia metabolit sekunder dan juga untuk nutrisi bagi kesehatan manusia nah sintesisnya melalui sikimat sintesisnya melalui sikimat diikuti oleh biosintesis asam amino dengan cross korismat ya nah dimana korismat ini merupakan titik cabang utama antara metabolit nah titik cabang dari metabolit nah disini fotosintesis jadi disini apa namanya jalur sikimat atau sikimat pathway biosintesis yang biosintesisnya disini ada tadi triptopan fenolik skala besar nah ini mengalami proses sikimat atau jalur sikimat dimana dari fotosintesis dia akan menghasilkan erotrasa 4 fosfat dan fosfoenolpirufat ya asam galat dia akan kandungan tanin itu adalah asam galat dia akan membentuk tanin ya asam galat itu biasanya digunakan sebagai baku atau standar ada tidaknya senyawa tanin melalui jalur sikimat ya crossmate tadi crossmate tadi apa titik cabang utama antara metabolit titik cabang titik cabang maksudnya disini dia bisa bercabang ke apa namanya tanit gitu kan ya ke jalur sikimat titik cabang utama nah disini adalah bisa merubah membentuk triptopan melalui antranilat dia dirubah di dalam dua golongan akridon alkaloid ini nanti golongan alkaloid kita belajar lagi metabolit sekunder alkaloid kemudian disini ada prepenat dan juga agronat nah disini tirosin tirosin triptopan ya masuknya fenolit juga kan fenilalanin contohnya disini golongan fenolit wah ada banyak banget ya termasuk flavanoid lignin lignan cyanogen quinone ya nah ini oke oke berapa komponen fenolit yang penting disini ya komponen berdasarkan struktur dasarnya banyaknya karbon C jadi C6 ya basiknya kalau 7 C6 sampai C1 C6 C1 berarti karbonnya ada 7 kan C1 dan C6 ini adalah asam fenolat kemudian kalau dia rantai karbonnya 6 itu adalah fenol sederhana fenol sederhana ya kemudian kalau jadi fenol sederhana fenol kan rantai karbonnya 6 eh sorry kok gini ini kok layang-layang atau benzene benzene ini rantai karbonnya kan 6 kan kemudian kita substitusi dengan OH nah ini adalah fenol sederhana ya C6 1 2 3 4 5 6 C6 dan substitusi OH adalah fenol sederhana ya kemudian kalau asam fenolat substitusi asam berarti kemudian ada aceton acetopenon fenilacetat ya kemudian ada santon santon disini 13 santon terdapat pada tanaman-tanaman yang memiliki warna yang mencolok ya gracia itu santon ya flavonoid nah ini C15 C6 C3 C6 ada cincin ya cincin A dan cincin B nah kita belajar lagi besok di farmakoknosi dan lain sebagainya nah ini kita ambil dari harbon ya tanaman yang mengandung flavonoid banyak sekali ya kalau kita bicara terkait penggolongan flavonoid banyak sekali tapi disini akan saya contohkan beberapa ya yang pertama hibiscus rosasinensis itu adalah kembang sepatu hibiscus rosasinensis volume bisa digunakan daunnya ya atau bisa juga kita gunakan radix akarnya jadi volume itu daun radix itu adalah akarnya nah lendir kalau kalian pernah bermain ini ya dengan daun daun kembang sepatu itu kayak ada lendirnya nah memang lendirnya itu ternyata memiliki efek terapi gitu ya memiliki kasiat nah kandungan yang lainnya adalah flavonoid karena dia masuk ke dalam golongan fenolik ya dan juga zat sama zat sama itu biasanya dia segikit apa ya kelat ya rasanya nah penggunaan bisa untuk obat batuk bronchitis antipiretic gitu ya kemudian inflamasi tapi untuk obat luar ya jadi penggunaannya hanya cukup topikal saja nah disini anti-inflamasi diuretic analgesic ternyata bisa diuretic analgesic dan juga sedatif nah ini beberapa penelitian mengatakan penggunaan dari hibiskus rosasinensis nya adalah hal-hal tersebut kemudian ada antokarpus integra nah ini pasti anda sudah familiar ya dengan nangka antokarpus integra antokarpilignum ya karena dia berasal dari pohonnya cukup tinggi ya pohon berkayu yang cukup tinggi zat berkhasiatnya morin flavon nah flavon ini flavon flavon non itu dia masuk ke flavon fenolik ya cyanomaclorin zat sama dan juga tanin ada taninnya juga rasa pahit tanin antispasmodik dan juga sedatif bisa digunakan untuk sedatif hati-hati ya kalau makan nangka banyak-banyak bisa menyebabkan sedatif nah ini yang perlu diketahui oke sekarang kita ke senyawa yang mengandung nitrogen ya ada berbagai senyawa yang mengandung nitrogen yaitu contoh alkaloid nikotik nikotik morfin kokain kafein dan glukosinola jadi apa ya nitrogen karena mengandung N disini jadi alkaloid kalau kita bahas satu-satu itu banyak sekali ya jadi disini memang saya sengaja ambil untuk kalian kenal dulu gitu ya untuk pembahasan lebih lanjut terkait metabolit sekunder nanti ada di mata kuliah sendiri yang akan kalian temui di parmakognosi nah semangat teman-teman jadi disini alkaloid itu mengandung nitrogen ya hanya beberapa seperti kafein kafein purin atau pirimidin karena sebagian besar itu diproduksi dari asam amino alkaloid itu nitrogen nanti ada nitrogen sendiri senyawa nitrogenous yang kita pelajari di analisis dan apa ya koasoba iato di iato gitu kan nah turunan turunan dari ornitin turunan atau derivat dari ornitin ornitin itu apa sih prekusor prekusor ya dari pyrolidin siklik jadi rantainya siklik siklis ya dia merupakan ada terdapat senyawa yang ada pada alkaloid nikotin tembakau tembakau itu satu utamanya adalah nikotin dan nornikotin ya nornikotin nah ataupun family solanase lainnya ya nikotin itu kalau ada nikotin niatabakum itu ya dari tembakau ada juga nikotin dari tanaman nikotinia atau spesies tanaman solanase yang lain itu kan ya nah selama biosintesisnya tropan pada saat yang sama diproduksi oleh senyawa-senyawa intermediate tadi ya sudah belajar senyawa intermediate untuk sintesisnya itu lebih ke kokain dan hyosiamin kokain dan hyosiamin ya koka kokain alkaloid definisi itu diperoleh dari tumbuhan sifatnya basah n sifatnya basah alkaloid satu atau lebih atom nitrogen karena ada kandungannya tadi bisa dalam cincin heterosiklik nah biosintesisnya dari mana dari asam amino asam amino dan banyak sekali alkaloid atau golongan alkaloid disini yang memiliki aktivitas biologi pada manusia jadi memiliki efek terapi yang kita bisa manfaatkan dia punya kandungan metabolit sekunder ya alkaloid karena memang masuk ke metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dan lain sebagainya jadi untuk penelitian beberapa penelitian dia mempengaruhi susunan saraf ya SSP susunan saraf pusat ya ada yang heterosiklis dan dia disintesis oleh asam amino atau turunyanya nah ini pendapat dari Waller & Nowecki tahun 78 ya nah sifat-sifatnya ini biasanya ya dibedakan menjadi kation ya sebagian besar komponennya juga biasanya terdapat dalam tanaman atau sebagian besar komponen tumbuhan nah disini biasanya dia sebagai garam garam dari berbagai asam organik kemudian sering ditangani di laboratorium sebagai garam dengan asam hidroklorida dan juga asam sulfat oke klasifikasi alkaloid klasifikasi alkaloid yang pertama non-heterosiklik atau protoalkaloid ya protoalkaloid protoalkaloid atau non-heterosiklik ya itu klasifikasi alkaloid protoalkaloid atau amino biologis ini masuk ke dalam klasifikasi non-heterosiklik memang untuk alkaloid jenis ini kalau di tanaman itu jarang masih jarang sekali ditemukan karena dia memiliki atom nitrogen ya yang bukan merupakan bagian dari sistem cincin jadi memiliki atom nitrogen yang bukan merupakan bagian dari sistem cincin untuk molekul-molekulnya kemudian untuk alkaloid yang lain adalah alkaloid efedrin disini adalah struktur efedrin bisa kalian lihat ini ada nitrogen yang bersifat basah dia merupakan khas bahwa dia adalah golongan alkaloid karena ada nitrogen yang bersifat basah nah ini adalah efedrin yang menghasilkan alkaloid efedrin efedrasinika dia berasal dari famili efedrasi jadi famili kalau dia punya keluarga 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 yang lain yang masuk ke efedrasi itu rata-rata memiliki senyawa juga yaitu alkaloid efedrin efek farmakologi adriandrimergic untuk asma biasanya dan juga untuk demam nah ini adalah alkaloid efedrin yang kedua adalah alkaloid kolkisin nah kolkisin ini adalah kolkisin sama disini ininya nah atau ini tanamannya penghasilnya kita sebut kembang sungsan karena memang ciri khas dari bunganya itu sungsang itu kalau orang jawa bilang nama ilmiahnya gloriosa superba masih keluarga liliasi jadi keluarga bunga-bungaan nah ini sebagai anti nyeri anti-inflammasi asam urat ya untuk mengurangi purin ya dan meredakan encok masih kaitannya dengan asam urat tadi gitu kan kemudian alkaloid capsaicin nah kalau kalian ingat capsaicin itu pikiran langsung terbang ke cabai gitu ya kalian beri rasa hangat ya rasa hangat gitu ya capsaicin nah disini rantai karbonnya cukup panjang ya tidak lepas dari nitrogen yang bersikap selesifat baja eh baja basah disini nah nah dari cabai rawit capsicum dia memiliki biasanya kalau capsicum ini dimanfaatkan formula tambahan ya pada obat kosok gitu karena dia memiliki apa ya bisa menghasilkan rasa hangat gitu ya nah kalau dari beberapa penelitian yang sudah ada terkait efek farmakologinya penelitian ya dapat digunakan sebagai penjegah ya penjegah kanker kemudian antioksidan antioksidan ya karena warnanya yang merah ini ya kemudian penambah nafsu makan ya makan pakai sambal tambah lagi bukan karena memang kandungan capsicinnya itu bisa meningkatkan ini ya nafsu makan ya kemudian alkaloid hidrosiklik ini banyak sekali alkaloid hidrosiklik kita bagi menjadi 12 golongan ya bisa dibaca disini indol, tropan, aporfin, steroid ini ada pembahasannya tersendiri nanti teman-teman jadi kalau kita bahas alkaloid saja atau flavonid saja satu penemuan itu tidak cukup ya nah oke ini cuma mengenalkan saja secara garis besar ya jadi pyrol pyrolidin pyrol ini adalah struktur utamanya terkait dengan apa namanya ikatan genap ikatan genap apa namanya ikatan rangkap ya pyrol dan pyrolidin nah yang menghasilkan apa disini daun koka kokain kokain kalian pernah dengar kokain ya daun kokain penghasilnya atau dia disebut eryctrosilon kokain kokain nah disini memang sebagai analgetik narkotik ya disini fungsi analgetik dia masuk ke golongan alkaloid ya tadi disebutkan di awal dia bisa fungsinya adalah mempengaruhi SSP sistem secara pusat ya anti-emetic juga bisa asal dosisnya tepat dan midriatik kalau dosisnya berlebihan dia bisa menyebabkan analgetik ya memang analgetik ya bisa menyebabkan sedatif kemudian pyridin dan piperidin ini kita bagi lagi turunannya lagi pyridin dan piperidin piperidin propil piperidin asam nikotin dan lain sebagainya nah contohkan saja satu alkaloid turunan piperidin kandungannya piperin piperini piperin ya daun serai atau piper betel piperis fructus fructus bukan fructus ya ini bukan fructus karena dia daun dia volume ya kalau fructus itu bukan daun ya nanti tolong diganti ya nanti ppt-nya yang saya share ke anda ppt-nya sudah benar ini adalah volume karena daun sirih nah disini family piperisi untuk piper vanili piperin piperisi banyak ya pipernikrum piper pipernikri dan lain sebagainya nah itu untuk antiradang bisa untuk meredakan batuk dan juga tadi karena dia golongan alkaloid dia merangsang secara pusat kemudian ada nikotin tadi nikotinata bakum atau bakum ya tembako pasti anda sudah familiar sekali ini pyridin dan pirolidin ya pyridin dan pirolidin nah disini dia family solanase tembako ya kandungannya apa nikotin ya memang yang dimanfaatkan nikotinnya kalau terlalu banyak juga tidak bagus kan pada tubuh jadi dia bisa dimanfaatkan untuk obat tetapi kalau dikonsumsi berlebihan juga tidak baik nama lainnya 3-1-methyl-2-pyridin pyridin ya dia proses ekstraksinya bisa pakai maserasi proses maserasi dengan perendaman menggunakan pelarut yang sesuai nah pada saat proses maserasi atau proses ekstraksinya bisa perkolasi dan lain sebagainya sebenarnya itu tidak berwarna tapi kalau sudah kena udara ya sudah kena udara dia berubah menjadi coklat nah nikotin ini bisa saja menguap ya dan dapat dimurnikan dengan cara penyulingan uap dari larutan yang dibasarkan kalau mau diambil apanya kalau diambil volatil oilnya ya dengan destilasi dengan penyulingan ya karena dia memiliki sifat yang volatil gitu mudah menguap efek farmakologinya yaitu sistem kardiofaskuler ya jantung ya kemudian dia mekanisme kerjanya menekatkan lekanan darah kemudian vasokonstriksi terkait jantung juga kemudian tachycardia tachycardia jadi ini adalah beberapa penelitian mengatakan efek farmakologi dari nikotiana tabakum atau nikotin kandungan nikotinnya kemudian kafein nah ini sering sekali bisa anda konsumsi ya setiap hari ada yang suka minum kopi mungkin nah kofi arabica arabica dari famili rubasey nah disini ini sebagai apa di SSP ya sebagai simultan tadi bisa terus di otot ya lebih ke otot nah kalau di otot jantung ada beberapa orang yang setelah minum kopi itu dan jantungnya menjadi cepat ya aritmia gitu berarti disarankan untuk tidak mengkonsumsi karena kandungan kafein ya disini kafeinnya yang memang apa yang diambil atau dimanfaatkan kemudian alkaloid aporfin aporfin nah disini aporfin atau nama lainnya boldo ya peumus boldus boldo dari keluarga monimiase disini hepatotoxic jadi hepar hepatotoxic ya terus ini indol alkaloid indol sederhana sekali strukturnya ini ada alkaloid indol dari siloseba atau nama ilmiahnya siloseba akutipilia jamur ya ini ternyata bisa digunakan loh teman-teman untuk anti depresi nah ini biasa lihat ini ya familiar ya daun pepaya carica pepaya ya ternyata kandungannya karpain isokinolon karpaina gitu kan ya nah pernah denger ini jamur daun pepaya gitu ya nah salah satu kenapa dia dibuat jamur itu karena fungsinya meningkatkan nafsu makan bagi yang nafsu makannya kurang bisa ya deplok-deplok daun pepaya gitu ya untuk diminum gitu tapi dilihat berapa dosisnya atau berapa pemakaiannya untuk berapa mili air gitu ya jangan asal buat karena kita farmasi harus tahu itu mengontrol tekanan darah antinyeri saat menstruasi atau saat height memperkuat tulang dan gigi nah banyak kan manfaatnya karena kandungan karpain karpain ya kemudian mescalin seledri apigenin disini kandungan utama dari seledri apium graviolens apiase kandungan utamanya adalah apigenin ya nah sebagai antineuralgia sedatif kalau pemakaiannya sangat banyak gitu ya analgetik ternyata bisa teman-teman gejala epilepsi dan juga gejala ya bukan kalau dia sudah epilepsi parah kita tidak menyarankan gitu ya dan juga tetamis nah ini sayuran kalau ditambahkan disoto enak sekali nah ternyata dia masuk ke dalam golongan alkaloid konin ya struktur kandungan utamanya adalah mescalin ya mescalin walaupun ada kandungan yang lain apiin apigenin gitu ya tapi untuk efek farmakologi antineuralgia sedatif analgetik epilepsi itu lebih utama efeknya sedatifnya dalam iscalin yang masuk ke dalam golongan alkaloid gitu kan nah kesimpulan jadi senyawa metabolit sekunder itu bisa kita klasifikasikan menjadi kelompok utama ya terpenoid banyak sekali ya terkait struktur atau unit isoprennya fenolik apalagi senyawa yang mengandung nitrogen tadi apa alkaloid banyak sekali gitu ya nah jalur-jalur khusus dimana jalur-jalur ini dapat terinduksi pada saat tanaman melalui atau mengalami cekaman dimana apa peningkatan kuantitas produk metabolit sekunder melalui induksi atau lingkungan baik di abiotik atau abiotiknya nah dimana metabolit sekunder itu walaupun tadi di awal pertemuan kita mengatakan tidak esensial tapi disini sangat diputuhkan bisa memberikan manfaat dalam pengobatan apalagi farmasi kita bisa kembangkan lebih lanjut menjadi bentuk kesediaan dan lain sebagainya nah ini untuk mempermudah kalian belajar jadi disini ada senyawa nitrogen tadi ya senyawa nitrogen contoh senyawanya contoh sumbernya tadi dan juga efek dan kegunaan nah ini bisa belajar dari sini juga oke sudah pertemuan kita untuk metabolit primer dan sekunder nanti kita akan lanjut di google classroom ya kita akan diskusi kemudian kalau ada pertanyaan yang kurang jelas terkait metabolit primer atau sekunder nanti kita diskusikan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada anda semua dan juga saya pada khususnya intinya disini kita belajar bersama-sama diskusi bersama-sama kalau ada yang kurang dipahami tolong didiskusikan dan apabila materi ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe biar kita tambah semangat lagi memberikan informasi atau sharing materi untuk kita bersama belajar jangan lupa mana-mana dulu kita kembali ke google classroom terima kasih atas perhatiannya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh